Dan masih bersama saya para pungtasi seputar Bandung, Raya Malam, pemisah 3 warga tertimbun longsoran tebing setinggi 30 meter di kawasan Ibn Kabupaten Bandung. Bahkan seorang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga yang tertimbun sedang kerja bakti menggali saluran air untuk perkebunan. Dalam video amatir, warga dibantu aparat dari Polsek Ibn Kabupaten Bandung sedang mencari 3 warga kampung pasir Rincang, Desa Duku, yang tertimbun longsoran tanah setinggi 30 meter. Saat kejadian, belasan warga sedang bekerja bakti menggali tanah untuk saluran air, sehingga saat tanah longsor, 3 orang diantaranya tertimbun. Menurut Kapolsek Ibn, Ibtu Asep Deddy, seorang dari 3 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua korban lainnya selamat dan dievakuasi untuk dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Eba, Majalaya. Untuk kejadian longsor terjadi pada saat jam 8.15. Kebetulan ada korban yang di rumah sakit, 2 orang yang 1 orang meninggal dunia. Ini warga sedang apa? Kebetulan warga ini ada 10 orang warga yang ingin memindahkan kembali. Aluran air, saluran air yang seperti biasanya, karena sebelumnya 5 tahun kebelakang ada longsoran yang menimpa saluran air atau sungai ini. Warga bermaksud ingin memindahkan kembali kepada asalnya. Untuk konseransi ini, ketinggiannya berapa? Dan itu korban sempat tertimbun berapa lama? Korban sempat tertimbun untuk yang 2 orang, tertimbun kurang lebih setengah jam. Sementara untuk yang satunya lagi 1 jam. Jadi yang setengah jam Alhamdulillah bisa diselamatkan. Sementara tinggian longsor kurang lebih 12 meter. Apalat kepolisian meminta warga tidak mendekati lokasi karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Sedangkan korban yang meninggal telah dimakamkan pihak keluarga. Reziti Apra Sajal, Bandung TV